Intro Halo Sobat Apa Habar, tahun 2022 akan segera berganti, perayaan tahun baru akan diselenggarakan di mana-mana. Kali ini Vero dan tim Apa Habar akan merayakan tahun baru yang pastinya di acara Car Free Night di Sudirman dan juga Tampreng. Yang pastinya juga bakal banyak hiburan. Kita mulai dari sini. Intro Halo, nama kakak siapa? Muti Elin Apa nama gue Dina? Dengan gue Rian Saya Kandian Intro Karena gabut aja sih, gak tau kamu kemana. Kalo kakak? Iya, tadi kayak sekalian lewat terus rame aja gitu, kayaknya. Karena disini banyak live musiknya ya, terus event-eventnya juga bagus-bagus gitu. Kalo untuk gue sih, dari tempat sesi fotonya menarik, terus dari desain-desainnya juga bagus gitu untuk dikunjungnya, apalagi buat anak-anak nongkrong kayak kita-kita remaja gini. Lebih deket dari rumah. Lebih deket dari rumah sih. Kalo hari biasa sih kayaknya oke sih, tapi kalo lagi tahun baruan gini kayaknya rame banget. Cuman oke lah. Iya, sama-sama udah diwakilin. Keren sih, keren dari tampilan, terus desain-desain semua, itu bagus banget. Iya, menarik banget sih menurut gue. Jadi buat semua kalangan itu bisa ya, cocok. Sebenernya sih emang untuk anak muda ya. Ini yang anak-anak diajarin biar terus muda. Rame banget ya ternyata. Cuman gak expect aja sih bakal serame ini, apalagi di dalem. Cuman oke. Seru-seru. Keren. Lebih enak. Lebih suasanya nah, lebih. Gak jelas sih buat nongkrong. Asik, asik abis. Ada gimana deh, seru gak sih? Seru gak? Seru tempatnya. Pengen lebih baik lagi, karena kacau banget sih 2020 kemarin. Jadi 2023 ini bener-bener pengen lebih baik lagi sih, lebih diatur lagi semuanya. Kalau dari gue sih gak banyak, gue cukup pengen ngebayin dengan orang tua gue doang. Udah itu aja sih. Banyak ya. Kalau harapannya, kalau harapan sih COVID-19 bener-bener gak ada di Indonesia deh. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini situasi di wilayah hukum Pores Metro Jakarta Selatan aman ya. Saya, Pak Dandi, Pak Wali Kota masih berada di tengah-tengah masyarakat semuanya. Tadi kita mengecek langsung kegiatan perayaan atau keramaian di M-Blok. Semuanya lancar, tertib, tugas keamanan juga siap, sedia. Silahkan masyarakat melakukan aktivitas, kami ada. Kami hadir, semoga Jakarta Selatan bisa aman. Secara umum, kami siap membantu kepolisian dan polkop pindah Jakarta Selatan untuk menjaga keamanan di wilayah Jakarta Selatan. Semoga masyarakat bisa menikmati malam tahun baru ini. Ya, silahkan kita ikutin anjuran dan aturan dari pemerintah. Namun kita juga tetap protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Silahkan, sama-sama kita hidup bersama, toleransi. Apabila kita flu-pilek ya, kita pakai masker. Jangan sampai nanti menularkan. Semoga di tahun baru 2023 ini kita bisa lebih baik. Jakarta Selatan bisa lebih aman, sejuk, dan damai. Terima kasih. Dan di sini, di Bundaraan Hotel Indonesia. Wah, rame banget ya sobat apa kabar? Kita lihat-lihat yuk. Saya dengan Vya. Anggi. Fikri. Saya Rizal dari Marsel CFD. Untuk partisipasi aja di malam tahun baru ini. Sebenarnya CFD ini buat besok gitu ya. Karena malam besok nggak libur. Nah, ini malam kita partisipasi untuk mengamankan situasi malam tahun baru ini. Seru, tapi serem juga karena rame banget ya hari ini. Iya, serem. Yang pasti seru banget karena banyak banget orang, terus banyak panggung-panggung. Ya, oke lah. Alhamdulillah ini cukup rame ya. Masyarakat nih, bagus juga nih. Karena dua tahun kita agak ikut begini kan, pandemi. Jadi mungkin hari pertama tahun baru ini beginilah. Karena kita tinggalnya nggak terlalu jauh dari sini, Terus kita denger di berita kalau lagi ada, apa ya namanya? Sudirman apa? Oh, lagi ada. Pokoknya lagi ada acara gitu kan di jalan Sudirman ditutup gitu. Terus pengen ngeliat kerameannya aja sih. Satu sisi karena luar kota udah rame banget. Terus milih Jakarta karena memang tempat tinggal di sini. Jadi lebih nyaman. Paling-paling staycation-nya di hotel yang daerah deket-deket HI. Seru sih, karena tahun lalu kan kita masih pandemi, banyak lockdown, apa-apa. Terus sekarang udah mulai banyak event gitu. Seru banget sih. Ada kenalan nggak Pak? Alhamdulillah nggak. Sukses-sukses aja. Semoga Indonesia lebih baik lagi. Kemudian Pilpres bisa aman sampai ke depan 2024. Sub indo by broth3rmax Sudirman banyak banget yang bertambah ke depan aman Pak? Emang udah tradisi ya kalau tahun baru begini. Banyak yang ngumpul-ngumpul dan emang udah waktunya kita ngumpul-ngumpul. Kan dua tahun ini kita belum bisa ngumpul-ngumpul. Jadi ya gembira ria aja deh. Yang penting aman. Pengkram. Ya. Ya sobat apa khabar? Ini dia keseruan perayaan tahun baru 2023 yang berlangsung di punteran HI. Merah sendiri mengucapkan selamat tahun baru 2023. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!